Halo semuanya kembali lagi bersama HD Temotive setelah sekian lama HD Temotive tidak upload video ya hari ini kita akan review kembali tentang Honda Brio RS CVT dan kali ini warnanya cukup spesial karena warnanya adalah phonic orange purse atau orange ya dan ini yang two tone ya atapnya hitam, dia lebih mahal 2 juta setengah oke jadi warna orange ini khusus hanya ada di Brio tipe RS kita akan bahas detailnya dari eksterior maupun interiornya dan sekilas perbedaan antara Brio RS dengan Brio yang satia oke yang pertama adalah dari kuncinya untuk kuncinya di Brio RS dia sudah memakai keyless ya atau smart entry system jadi untuk masuk kendaraan kita gak usah dipencet-pencet aja cukup kantongin aja kuncinya lalu pencet pada tombol yang ada di handle pintunya oke lanjut kemudian desain pada bagian depannya ini cukup keren sekali ya Honda Brio RS ini ya sekilas mirip Honda Jazz yang sebelum diskontini ya untuk di bumpernya ya untuk desain dari headlampenya ini sebenarnya masih sama seperti yang model sebelumnya tapi sekarang pada bagian kluster bagian dalamnya ini sudah LED teman-teman untuk Brio RS ini jadi untuk lampu utama lampu jauhnya dia LED dan juga ada DRLnya DRL ini juga tersedia di tipe yang satia ACVT atau E-manual ya kalau tipe S masih menggunakan headlamp yang model lama tapi untuk lampu sainnya dia masih halogen tapi ini keren ya lampunya sudah LED ya lampu utama dan lampu high beamnya kemudian pada bagian grillnya untuk di Brio RS ini dia darkroom jadi lebih gelap ya untuk di chromenya dan dia pada bagian grill garisnya ini dia motif black glossy seperti ini kotak-kotak ya dan ada emblem RS-nya kalau tipe satia dia grillnya doff ya dan desainnya juga berbeda bukan seperti di Brio RS oke kemudian untuk di Brio RS dia mendapatkan fog lamp yang ini juga sudah LED teman-teman oke dan housing fog lamp ini berbeda ya dia kalau yang RS ya gak nekuk karena dia ada lubang untuk fog lampnya kalau yang satia dia gak ada fog lampnya satia E maupun satia tipe S oke ini tampilan dari keseluruhan pada bagian depan sekarang kita bahas pada bagian sampingnya ya untuk di bagian samping sini cukup banyak juga perbedaannya dengan tipe satia yang pertama pada bagian velgnya untuk di velg Brio RS ini menggunakan ring 15 ya sama seperti di Brio RS sebelumnya desainnya sama bentuknya masih sama tapi di finishing yang di facelift ini dia dibuat black glossy lebih glossy hitam nilai ya jadi gak terlalu cerah lagi tapi tetap two tone ya dia menggunakan ukuran banyak 185 per 55 ring 15 dan breakstone potenza dan pengeremannya sudah ABS plus IBD ya jadi anti lock breaking system jadi kalau dia ada ngerem mendadak nih sendiri masih bisa dikendalikan untuk menghindari objek yang mengerem mendadak di depan dan ada electronic break frost distribution itu untuk menyeluruhkan daya pengereman ke seluruh bagian roda sesuai dengan kebutuhan ya sesuai dengan beban kendaraannya oke kemudian untuk pada bagian spionnya ini untuk di tipe RS dia warnanya hitam dia mau warnanya putih spion tetap hitam juga karena dia black glossy ya khusus tipe RS dan ada sendnya untuk di spion sini atau LED turning signalnya di sendnya tapi kalau dengan tipe satia dia defender sini oke dan spionnya juga beda dan ini sudah bisa di track dari dalam bisa nutup dari dalam ada tombolnya ya kalau satia dia nutupnya manual oke kemudian untuk tipe RS juga dia ada side under spoiler atau orang-orang yang punya body kit ya di bawahnya kanan kiri oke jadi tampilannya kelihatan lebih sporty oke kemudian untuk di pilar B nya disini di scotlet warna hitam doff ya seperti ini jadi kalau satia dia sewarna body jadi kalau kuning disini kuning juga gitu ya oke kemudian ada smart entry system yang telah saya bilang tadi kemudian pada bagian belakang ya ini juga ada perbedaan ya dengan satia yang pertama pada bagian spoilernya nih teman-teman kalau tipe RS dia mendapatkan spoiler ya with hot, no stop lamp jadi ini ada stop lampnya disini kalau satia juga ada tapi disini ini tidak ada spoilernya satia oke kemudian untuk tipe RS lampunya juga di pinggirnya dia di smoke warna hitam kalau yang satia dia cerah kemudian emblem brio nya dia sebelah kiri kalau satia sebelah kanan dan disini ada logo hondanya hat tegak seperti ini ya kalau di tipe satia dia logo seperti bunga melati gitu ya RS nya sebelah kanan kalau yang satia honda projek motor sebelah kiri kemudian sensor parkir ada dua titik ya yang satia juga dapat semua tipe juga dapat dan ada rear diffuser jadi ada diffusernya di bawahnya hitam-hitam ini untuk yang tipe facelift ini diffusernya dia lebih clean ya lebih tidak kotak-kotak seperti yang RS sebelumnya oke kita lihat bagasinya aja langsung bagasinya juga masih sama dengan brio yang pre facelift ya dimensinya tidak ada yang berubah banserapnya di bawah sini banserapnya masih kaleng ya menggunakan ring 14 sama seperti yang dipakai di tipe satia ya ring 14 oke disini ada apar ada buku untuk garansi kaca film ya dan panduan untuk head unitnya oke kita bahas pada bagian interiornya untuk di kaca filmnya di wincost ya wincost dia garansinya 5 tahun jadi kalau tiba-tiba dia ada yang lopek gitu ya bisa diklaim aja di variasi terdekat yang ada wincostnya ini ya tutun atapnya hitam dia lebih mahal 2 juta setengah langsung aja ke dalam interiornya ini untuk di jognya tipe RS berbeda ya dengan yang satia kalau yang RS dia jognya ada adjustable nya bisa diatur naik turun kalau satia dia nyatu nih kayak jog pocong kayak jog mobil balap gitu ya kalau ini bisa di setting untuk headrest nya dan desainnya pun sedikit berbeda ya ini ada jahitan warna orange nya kalau RS kalau yang satia dia jahitan warna kayak abu-abu gitu oke kemudian pada bagian dashboardnya ini untuk titip RS ada garisnya dia untuk di kisi-kisi AC nya dia berwarna orange mau mobilnya warna putih tetap warna orange juga ya kemudian pada bagian sebelah kiri dia garisnya dibuat black glossy dan ada ala-ala karbon di dashboard sebelah kirinya oke kemudian untuk head unit dia sudah menggunakan 7 inch sama seperti yang satia juga sudah 7 inch tapi ini sudah support smartphone connection kalau yang satia belum support smartphone connection tapi sudah bisa bluetooth juga oke untuk di AC dia sudah digital ya masih sama seperti yang prio facelift ini yang transmisi CVT dan untuk yang brio RS facelift ini atau brio facelift ini yang untuk audio steering switch nya ataupun di transmisi nya ini ada lampunya sekarang ya kalau yang lama kan tidak ada lampunya kita lihat tampilan dari meter cluster nya ini untuk brio RS sama seperti yang di mobilio RS ya untuk meter cluster nya keren sih ini untuk di sebelah kanan dia ada MID ya MID yang menampilkan informasi cukup lengkap juga kalau yang oh sorry ya tarik siling dulu nah sebelah kiri ini ada taktometer dan ada indikator untuk gear transmisi nya dan ini tuh speedometer nya ya ini keren sih desainnya dan ini berbeda dengan tipe satia yang tipe satia dia lebih polos ya untuk di meter cluster nya untuk di tengah ini ada day neck view ya jadi kalau silahkan cekin aja speedometer disini sun visor ada kacanya satia juga ada dan untuk RS dia atapnya hitam teman-teman ya atapnya hitam dan lihat tipe RS ini mendapatkan twitter nih teman-teman jadi ada twitter nya jadi untuk musiknya ini pastinya lebih enak sedikit dibandingkan dengan yang satia untuk steer dia bisa naik turun ya till steering dan ada audio steering speed yang satia E juga ada tapi satia S dia tidak ada oke kemudian untuk airbag semua tipe ada dua oke ini disini ada penyimpanan ada dua cup holder dan ada 4 outlet cukup nyaman posisi duduknya ini untuk di tipe city car ini paling nyaman di BRS ini kemudian ini tombol-tombol untuk di dot rim driver nya ada untuk lipat spion door lock unlock ya oke kemudian untuk di jok tengahnya dia juga joknya warna hitam ada garis jahitan warna orange ya headrest nya 3 ya oke ini cukup nyaman sih untuk di jok belakang oke untuk selanjutnya di mesinnya ini menggunakan mesin 1200 cc yang 4 cylinder kalau di kompetitor Agiaila atau Sejuga Espreso ini 3 cylinder ini 4 cylinder teman-teman 1200 dan tenaganya ini tidak terbesar 90 PS ya dan ini tentunya lebih stabil tidak geter efeknya teman-teman jadi lebih nyaman pastinya ya kemudian disini ada untuk peredam mesinnya dan ada untuk saluran untuk masuk ke sistem udaranya ya oke sekian review tentang Honda BRU-RS dari Adetomotif terima kasih untuk menonton untuk info Honda Lampung teman-teman bisa menghubungi nomor whatsapp 08-12-7470-3688 atas namanya Hidayat ya boleh ditanya-tanya aja program promo atau DPA surah terakhir Honda BRU ingat 08-12-7470-3688 thank you telah menonton videonya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati